Next, kita akan memanfaatkan kayu palet bekas menjadi lebih fungsional. Peti kemas seperti ini bisa kamu dapatkan di tukang buah secara gratis. Agar terlihat menarik, cat peti kemas menggunakan cat kayu. Setelah selesai mengecat, dilanjut dengan membuat alas duduk agar nyaman saat digunakan untuk duduk. Strapless bagian bawah alas duduk yang sudah dilapisi dengan busa dan kain agar alas duduk terlihat rapi. Alas duduk sudah jadi, selanjutnya letakkan alas duduk di atas peti kemas yang sudah dicat. Dan tempat duduk unik sudah siap menemani hunian kamu. Selain untuk duduk, bagian dalam bangku ini dapat menjadi storage untuk majalah kamu. After the break, akan ada apartemen bergaya unik. Only on design. Terima kasih telah menonton!